Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga sampai saat ini bapak ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya bapak ibu sekalian pada kesempatan kali ini kembali kita sharing great pekerjaan di IRKAM ya pekerjaan di IRKAM pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya untuk menyusun rencana anggaran rencana anggaran bagi madrasah yang mendapatkan bantuan kinerja maupun bantuan afirmasi ya selamat bagi bapak ibu yang mendapatkan bantuan kinerja dan bantuan afirmasi nah di IRKAM ini apa yang harus dilakukan ya karena ini untuk bagi yang sudah mendapatkan silakan untuk segera input rencana kerja dan anggaranya di portalnya IRKAM langsung saja tapi jangan lupa bapak ibu yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe dulu tekan bulan loncengnya jangan lupa apabila yang baru ketemu channel ini tombol subscribe nya masih merah silakan di tekan bapak ibu tekan bulan jempolnya like silakan komentar dan dibagikan semoga bermanfaat terima kasih bapak ibu langsung saja langkah pertama untuk menyusun rencana kerja di IRKAM untuk yang dapat bantuan afirmasi maupun kinerja ya masuk di akunnya kepala madrasah ya masuk di akunnya kepala madrasah nah kita sudah masuk ya bapak ibu rekan-rekan sekalian di akunnya kepala madrasah tapi jangan lupa sebelum kita masuk di IRKAM bapak ibu silakan untuk membuat rentana kerja dan anggaran manual via Excel agar lebih mudah ya nanti setelah selesai menganggarkan via Excel silakan bisa baru di input di IRKAM ini ya sedangkan Excel nya dibuat tentukan pendapatannya bagi yang afirmasi berarti 150 juta ya untuk yang kinerja nominalnya 100 juta sesuaikan anggaranya dengan bantuan yang bapak ibu dapatkan setelah X-nya selesai silakan bisa untuk login di IRKAM langkah awal adalah di akunnya kepala madrasah oke sekarang kita sudah masuk di akun kepala madrasah langkah pertama adalah silakan ke menu rencana ya bapak ibu disini menu rencana masuk dulu ada dua jenis rencana ini pendapatan dan rencana kerja kita ke menu rencana pendapatan terlebih dahulu dan pastikan untuk menu rencana ini tanggal penetapannya masih ada ya jika disini statusnya sudah berakhir silakan bisa menghubungi admin kabupaten kotanya ya disana ada pengaturannya untuk memperpanjang waktu penetapan tentana kerja oke pastikan disini masih bisa menu tambahnya masih muncul jika sudah berakhir otomatis menu tambah tidak akan muncul ya kita klik menu tambah disini kemudian sumber dana silakan dipilih sesuai dengan yang bapak ibu terima disini yang paling bawah ini ada kinerja ada afirmasi silakan sesuaikan jika afirmasi saya pilihkan contoh disini misalkan afirmasi maka nominalnya 150 juta ya silakan di input 150 juta kemudian diberi keterangan dana afirmasi keterangan itu relatif ya 150 juta betul ya oke setelah itu klik simpan maka disini kita sudah mendapatkan sumber pendapatan terbaru kalau kemarin ada dua tahap bos ya ini ada pendapatan terbaru dana afirmasi 150 juta oke sudah ada dananya otomatis di rencana kerja bisa kita lihat disini masih tersisa dana 150 juta kalau tadinya 0 ya tadinya sudah selesai karena ini rencana kerja untuk bos sudah selesai nah tadi 150 juta nya sudah muncul kembali disini dari yang berasal dari sumber dana afirmasi ya oke kemudian kita belanjakan sesuaikan dengan rencana bapak ibu di bos ya jangan sampai double anggaran jangan sampai double anggaran bapak ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi ya sesuaikan juga dengan rencana yang bapak ibu sudah buat di excel nya ya saya misalkan contoh disini saya buat juga yang baru ya misalkan yang belum ada di rentana kerja bos kita buat tambahkan nah ini ada APBN afirmasi ya ini sudah dikentukan sub kegiatannya ya ini otomatis sudah muncul disini langsung ya sub kegiatan yang bisa kita pilih antara lain ini ya wabak ibu sekalian ya bisa dipilih silahkan mungkin tiap madrasah bisa berbeda-beda ya saya pilihkan disini misalkan pengembangan digital madrasah oke kelompok sasaran eksiswa guru oke mungkin masyarakat juga bisa ya kemudian rencana sesuaikan dengan periodenya ini berarti semester kedua sudah tahap kedua ya julia ini sesuaikan dengan rencana bapak ibu setelah itu kita tuliskan outputnya terlaksananya 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 di madrasah setelah itu klik simpan nah ini bisa kita lihat sudah ada sub kegiatan baru ya disini kegiatannya masih nol belum ada ini sumber anggarannya adalah nanti dari dana firmasi ataupun kinerja tergantung yang bapak ibu terima ya jadi saya ulangi rala tadi ya untuk menambahkan silakan setelah rencana kegiatannya di rencana pendapatannya ditulis tadi pendapatan sudah di input ya dan afirmasi setelah itu ke rencana kerja anggaran ini masih dari akun kepala madrasah klik tambah ya disini klik tambah nah disini sudah akan muncul otomatis kemarin ketika post ada semua kegiatan rekomendasi EDM ya ini silakan bapak ibu pilih yang APBN bantuan afirmasi disini bisa dipilih sesuai dengan rencana yang sudah bapak ibu buat oke silakan dibuat dulu rencananya by manual dulu ya biar mudah setelah itu baru di input di RKM di rencana kerjanya ini mau buat apa saja dananya disini sudah ada pilihannya ya silakan di lihat di akun masing-masing ini dari akun kepala madrasah sudah membuat rencana tadi baru pengembangan digitali ya digitalisi madrasah baru satu item tadi banyak item yang bapak ibu bisa pilih sesuaikan dengan rentana yang sudah bapak buat silakan ditambahkan lagi ditambahkan lagi sampai selesai ini dari akun kepala setelah itu dari akun kepala ini sudah menentukan rencana pendapatannya sejumlah 150 juta ataupun 100 juta yang kinerja ya kemudian menentukan berapa subkegiatan yang akan kita buat di input disini tambah setelah itu kita akan ke menu bendahara ya kita kembali ke menu bendahara terus staff untuk merinci komponen biayanya komponen-komponen biaya yang ada di dalam kegiatan tersebut untuk mensupport supaya kegiatan tersebut dapat tercapai gitu bapak ibu kita masuk di akun bendahara ya kita masuk di akun bendahara bapak ibu disana otomatis ada notifikasi ya ada notifikasi satu rincian kegiatan kosong seperti biasa bapak ibu ya ketika kita menyusun rencana kerja dan anggaran bos ya sama saja hanya saat ini kita adalah apa namanya sumber gananya adalah dari afirmasi ataupun kinerja ini tadi yang masih kosong ya kemudian klik aksi rincian nah disini kita mau beli apa kita mau beli apa misalnya pengembangan digital madrasah kita tentukan pendapatannya dari bantuan afirmasi ya misalkan kita tambahkan misalnya akan membeli digital ya laptop misalkan ya kita pilih harganya misalkan misal saja ini bapak ibu 8 juta ya kita pilih membeli laptop akun belanja kita tulis misalnya kita membeli pada PKP berarti ada PPN ya pengusaha kena pajak kena PPN jika tidak tidak ya untuk swasta misalkan 2 buah oke 2 buah berarti seharga 17.760.000 dengan pajak 880 untuk satunya ya P2 ini koefisinya 2 maka kita tulis di bulan misalkan bulan Agustus ya 2 oke maka menu simpannya muncul ya pastikan ini sudah poefisinya benar setelah itu klik simpan oke status menunggu pembelian laptop sama seperti biasanya ya bapak ibu sekalian kita melakukan persetujuan melalui akun kepala madrasah ya kita masuk akun kepala madrasah nah ini ada status persetujuan menunggu nah kita langsung saja tadi ya di menu rencana kita cari nah ini bapak ibu statusnya menunggu kita klik aksi persetujuan membeli 2 buah laptop yang tadi ya klik disetujui maka jadi satu buah anggaran kegiatan pengembangan digital madrasah membeli 2 buah laptop ini baru satu contoh ya silahkan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya ini sudah selesai untuk satu buah kegiatan maka maka disini tadi ada 150 juta ini tinggal 132 juta sekian oke tinggal sisanya kita buat selama seperti tadi ya dari akun kepala kemudian pilih yang pilihan disini menu APBN bantuan afirmasi kita tambahkan pemeliharaan perbaikan rehab dan sebagainya ini tinggal milih ya pengadaan ini untuk sarpras ternyata ya pilihnya untuk sarpras untuk afirmasi itu untuk sarpras oke setelah itu maka ini hanya contoh saja bapak ibu satu anggaran kegiatan satu subkegiatan dan satu komponen tadi satu anggaran kegiatan digitalisasi madrasah itu banyak sekali yang perlu dianggarkan silahkan ditambah ditambah dari akun benda atau staff nanti di akun kepala madrasah tinggal menyetujui ini hanya contoh saja karena ini videonya tidak bisa lama ya jika mau membuat banyak otomatis perlu waktu yang lama oke setelah itu kita bisa lihat bapak ibu di menu bawah laporan ya di menu laporan disini anda afirmasi kita bisa cek disini RKM otomatis harusnya sudah muncul ya nah ini sudah muncul bapak ibu untuk rencana kerjanya sudah muncul bisa kita export ya ke pdf RKM khusus untuk bantuan afirmasinya ya nah ini sudah muncul bapak ibu ya sudah muncul rencana kerjanya silahkan bisa di print disini baru satu item rencana belanja ya dari surprise kemudian membeli laptop misalkan saja ini otomatis nanti disini akan muncul banyak bisa di export semuanya jika rencana kerjanya sudah disusun bapak ibu sesuaikan dengan manual dulu ya nanti tinggal di input di RKM sampai dana ini habis 150 juta tadi teranggarkan semua di rencana kerjanya oke saya ulangi alurnya untuk menyusun rencana kerja dengan dana bantuan afirmasi maupun kinerja ini pertama dari akun kepala madrasa menu rencana pendapatan silahkan ditulis ya afirmasi atau kinerjanya ditambahkan pilih silahkan bisa dipilih disini kemudian setelah ditambahkan muncul disini tinggal ke menu rencana menu rencana silahkan klik tambah pilih yang bantuan afirmasi APPN bantuan afirmasi tinggal ditambahkan rencana sub kegiatannya nanti setelah itu dari akun benda atau staff merinci komponen biayanya setelah itu kembali ke akun kepala madrasa disetujui begitu seterusnya bapak ibu sampai dananya ini habis ya 150 juta untuk afirmasi dan 100 juta untuk kinerja ini sekali lagi selamat bagi yang sudah mendapatkan bantuan afirmasi jangan lupa subscribe video ini semoga bermanfaat disini bisa dilihat ya bapak ibu ada muncul tersendiri grafiknya ya diagram batangnya sudah muncul tersendiri khusus untuk bantuan afirmasi otomatis disini akan ada tiga ya disini otomatis nanti ketika sudah realisasi akan muncul juga di sebelahnya di bawah juga nanti saya kira muncul disini berkait untuk bantuan afirmasi demikian bapak ibu semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya bapak ibu barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe nya masih merah silahkan tekan bapak ibu agar saya semangat lagi untuk sharing video-video berikutnya jangan lupa jempolnya ditekan like, komentar dan silahkan bapak ibu jika video ini dirasa bermanfaat bagikan rekan-rekan kita sekalian yang lain melalui berbagai media sosial yang bapak ibu miliki semoga memberi manfaat untuk kita semuanya terima kasih kita ketemu di video selanjutnya bapak ibu saya doakan bapak ibu semua selalu diperi sehatan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh